Hai Bunda, siapa yang tidak kenal dengan Park Solomon? Dia adalah aktor tampan pemeran Lee Soo Hyuk di drama Korea All of Us Are Dead. Bunda sudah nonton serial ini belum? Park Solomon merupakan salah satu bintang muda yang sedang naik daun di Korea Selatan lho. Karakternya di drama ini sangat disukai oleh para penonton. Karena sedang ramai diperbincangkan, yuk kenal lebih dekat dengan aktor ganteng yang satu ini. Lahir di Uzbekistan Meski asli Korea, aktor muda ini lahir di Uzbekistan pada 11 November 1999 Bunda. Ia memulai karirnya pada tahun 2014 lalu di drama Korea berjudul Bride of the Century. Delapan drama Korea sudah ia bintangi termasuk yang sedang hit saat ini yaitu All of Us Are Dead. Solomon berhasil menjadi aktor muda yang sukses di umur 22 tahun. Hebat ya Bund? Belajar dari tutor Song Jongki Saat ini Park Solomon menjadi artis muda yang berbakat karena sebelumnya ia belajar di SMA Up Gojong di Beverly Hills-nya Korea Selatan, Gangnam. Banyak artis berbakat yang merupakan lulusan dari sekolah elit tersebut seperti Kwon Hyun Bin, Nayeon Twice, dan masih banyak lagi. Selain itu, An Yook Mo menjadi panutan Solomon untuk belajar akting. Ia adalah direktur akademi yang mengajar akting untuk Song Jongki. Model dan Celebgram Selain tampan dan pintar berakting, ternyata Park Solomon juga pandai berpose di depan kamera lho. Melalui akun Instagramnya, Solomon sering mengunggah foto hasil pemotretan yang ia jalani. Dengan postur badan yang proporsional, tidak heran banyak yang menyukainya hingga ia menjadi model sampul majalah. Berakting di luar drama Korea Tidak hanya jago di dalam negeri, akting Park Solomon sudah sampai ke Cina lho. Ia bermain dalam drama berjudul Lokism dan berperan sebagai Tuo Wen Shuai. Drama yang diambil dari webtoon Korea ini adalah karya dari Park Taejun. Punya proyek drakor terbaru Drama seris All of Us Are Dead berhasil menarik perhatian dari seluruh kalangan masyarakat di dunia. Aktor Park Solomon juga sukses mendapatkan pujian atas aktingnya di drama tersebut. Selain itu, Solomon juga sudah masuk list pemeran di serial drama yang akan ditayangkan di Disney Plus Hotstar. Drama itu berjudul Third Person Revenge yang mengangkat tema School Life dan Misteri. Itu tadi bun, 5 fakta Solomon yang bunda perlu tahu. Keren banget ya!